Bismillahirrahmanirrahim Karena ada Ustadz mengatakan tidak apa-apa isbal Yang penting hatinya tidak bermaksud sombong terhadap pakaian Nah Ustadz, silahkan Gimana Ustadz? Iya yang pertama Kita penting untuk memahami tentang makna hadis yang menyebutkan tentang sombong di dalam isbal Nabi SAW ketika berkata kepada Abu Bakar Yang waktu itu Abu Bakar Dia berkata kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah inna izari yastarkhi Wah Rasulullah pakaian ku itu melorot ke bawah Tapi aku berusaha ya Rasulullah untuk setiap kali melorot untuk aku jaga Sehingga aku naikkan lagi Jadi Abu Bakar itu ya setiap kali sarungnya melorot Maka Abu Bakar menaikkan lagi ke atas Apa kata Rasulullah SAW Inna kalas tamim man yafa'aluhu khoyal Abu Bakar Kamu tidak melakukan itu karena sombong Lihat ya Rasulullah SAW mengatakan kata Abu Bakar Kamu tidak melakukan itu karena sombong Al-Hafidh ibn Abdul Bar berkata Maksudnya Abu Bakar melakukan itu karena ketidaksengajaan Dan inilah yang dimaksud dalam hadis bahwa Tidak sombong itu artinya tidak sengaja Ini juga disebutkan oleh Syekh bin Basra Dan itu penafsiran ini benar kalau kita melihat kepada dalil-dalil yang lain Yang pertama hadis yang dikulaukan oleh Ad-Dari ini Bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki Yang memakai kain melebihi mata kakinya Bahkan sampai terseret ke tanah Dan Rasulullah pun asra'afil masyi' Beliau pun berjalan dengan cepat Untuk mengejar orang tersebut Rupanya orang ini berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kaki saya ini Ada cacatnya Dimana kalau berjalan itu Dengkul saya itu beradu Lihat X maksudnya ya Lihat orang ini Merasa malu Makanya dia memakai kain melebihi Mata kaki bahkan sampai ke tanah itu Karena takut kelihatan Apa namanya Cacat kakinya tersebut Dan tentu Bukan karena kesombongan Bukan Tapi karena apa Karena malunya itu Tapi apa kata Rasulullah Kata Rasulullah Kullu khalqillah hasan Setiap ciptaan Allah itu bagus Irfa' thawbak Angkat kainmu Ternyata Rasulullah s.a.w. tidak memberikan Uzur Padahal orang ini bukan karena sombong Orang ini Memakai kain itu Karena apa Karena malu Akan cacatnya tersebut Tapi ternyata Nabi s.a.w. tetap mengatakan Angkat kainmu Setiap ciptaan Allah itu Bagus Kalau kita melihat Riwayat ini Menguatkan perkataan Al-Hafidh ibn Abdul Bar Dan dikuatkan Al-Syaf bin Bas juga Bahwa Yang dimaksud dengan sombong Itu artinya Sengaja isbal Ada pun Iya Kalau dia Tidak sengaja isbal Maka itu tidak sombong Sebagaimana perbuatan Abu Bakar R.a.w. Dalam reyat Abu Daud Nabi s.a.w. bersabda Iyakum wal isbal Fa'innal isbala minal makhilah Jauhi oleh kalian isbal Karena isbal itu sendiri Termasuk kesombongan Rasulullah mengatakan Isbal itu sendiri Sudah termasuk kesombongan Maka dari itu Ikhwatlah Islam Saudaraku Yang saya hormati Bahwa isbal Baik sombong Maupun tidak sombong Tetap hukumnya Haram Iya Ada pun Kalau kita melihat Dalil-dalil tentang Masalah isbal Karena hadis tentang isbal ini Bisa dikatakan Mutawatir Direwetkan oleh Banyak sahabat Nabi s.a.w. Yang pernah saya kumpulkan Sekitar 15 hadis lebih Dan suhih Iya Di antara Rasulullah Sabda Apa-apa yang melebih mata kaki Dari kain Maka tempatnya Dalam abi Neraka Hadis ini umum Semua kain yang melebih mata kaki Neraka Ada pun sudah kita sebutkan tadi Bahwa yang dimaksud hadis Abu Bakar Sombong itu adalah Karena kalau ia lakukan itu Tidak Sengaja Ada pun Kalau sengaja Maka dia sombong Itu Allah Jawaban dari saya Mungkin Ust. Syafiq bisa Berikan tambahan Tidak Dari Ust. Syafiq Selesai Sudah lengkap Gimana mau ditambahin Ust. Syafiq Tumpah Berikutnya Selesai